Selasa siang, tim Pansus Ibu Kota Negara DPR RI melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di ruang pertemuan Bandara APT Pranoto Kota Samarinda untuk bertemu dengan sejumlah pejabat daerah termasuk Gubernur Kaltim, Isranur, dan Ketua DPRD Kaltim Makmur. Dalam pertemuan ini, Pansus ingin mengetahui kesiapan dan strategi dari pemerintah daerah yang sudah ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. Sejumlah masukan dan pertanyaan juga disampaikan oleh perwakilan komisi dari sejumlah fraksi di DPR RI. Namun yang paling disoroti adalah permasalahan lahan yang akan dijadikan infrastruktur penunjang Ibu Kota Negara. Ketua DPRD Kaltim Makmur mengungkapkan agar DPR RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara di Kaltim. Saya minta, apa yang diinginkan pemerintah pusat kepada Pak Gubernur, tolong Pak Gubernur yang didekap. Karena namanya perubahan status kawasan, tetap ada di kehutanan, kemudian hidup ada di Badan-Badan Nasional. Persinegi dua lembaga kemantan itu. Yang jelasnya apa, kita dukung Pak Gubernur, saya katakan ini Pak Gubernur. Apapun yang menjadi keinginan beliau, demi kepentingan mendukung Ibu Kota, ya kita akan berikan dukungan. Kendati demikian, Ketua Timpansus Ibu Kota Negara Zainuddin Amali dari fraksi Golkar meyakini, Kaltim sudah siap memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan saat Gubernur Kaltim menyampaikan kesiapannya menjadi lokasi Ibu Kota Negara. Nah hari ini kami datang kesini dan Alhamdulillah Pak Gubernur menjelaskan secara panjang lebar tentang apa yang ingin kami ketahui. Nah Pansus ini akan memberikan rekomendasi sebagai jawaban terhadap surat Bapak Presiden, seolah akan diparipurnakan tanggal 30 September. Untuk itu kami mendapatkan bahan yang banyak buat praksi-praksi karena Pansus ini terdiri dari semua praksi yang ada, maka kita akan menyampaikan pandangan praksi masing-masing hari Jumat yang akan datang. Sementara itu Gubernur Kaltim akan mengantisipasi terkait permasalahan lahan yang menjadi polemik pemindahan IKN dengan menerbitkan pergup terkait penataan lahan khusus non-komersial. Setelah kunjungan ini, tim Pansus Ibu Kota Negara akan segera melakukan rapat paripurna pada tanggal 30 September 2019 mendatang.